I always got my finger on the stop to show I wonder when I love me is enough I wonder when I love me is enough Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jumpa lagi dengan kamu Dan dimana kali ini sama seperti judulnya Di youtube channel saya Saya bakal memberikan info tentang Gimana cara mudah buat podcast Dengan satu aplikasi Namanya adalah Enkor A-N-K-H-O-R Nah yang pertama yang bakal kita lakuin adalah Kita bisa download aplikasi ini dulu ya Pastinya download aplikasinya dulu Kamu bisa download melalui App Store Ataupun Play Store kamu Nah kebetulan aku menggunakan Android Jadi aku downloadnya itu pakai Play Store aku Jadi kita ketik dulu nih Enkor Nah kalau kamu udah Mendapat aplikasinya Kamu tinggal unduh atau install aja Dan kita tunggu Beberapa saat setelah dia udah terinstall Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah sekarang aplikasi Enkor ini udah bisa terinstall di handphone kamu Yuk kita coba buka ya Oke aku atur dulu nih Posisinya biar enak Oke kita buka aplikasinya Jadi pertama kali kita buka aplikasinya Tampilannya bakalan seperti ini Jadi aku memilih Lanjutkan dengan Google Karena Karena kebetulan akun kita ini kan udah terhubung dengan smartphone kita Jadi lebih mudah dan juga cepat untuk aksesnya Jadi kalau kita udah buka aplikasinya Di tampilan utamanya itu seperti ini Di bawahnya ada tertulis Discover Alat dan juga Podcast kamu Jika kita ingin memulai Podcast kita Kita tekan lambang plus yang berwarna ungu ini Untuk memulai Podcast kita yang pertama Kita coba aja merekam untuk Podcast kita yang pertama ya Jadi kita tekan tanda tambah ini Izinkan Nah setelah itu kita tinggal langsung mengklik tombol rekam ini Nah kita mulai merekam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu? Jumpa di Podcast saya Masih baru banget nih Tapi mudah-mudahan Podcast yang bakal saya hadirkan untuk kamu semua ini Bermanfaat ya So dengerin Podcast aku Ini contoh aja ya Nah tadi ada beberapa di awal yang komentar aku itu bakalan aku edit Nah sekarang gimana caranya untuk menambahkan musik Nah sebelum kita masuk ke menambahkan musik Aku bakal ngasih tau kamu gimana caranya untuk mengedit ini Tapi jika misalnya kamu merasa bahwa kamu ingin mengulang Kamu juga bisa mengetik membatalkan Lalu kamu bisa merekam ulang ya Jika kamu sudah suka dengan tampilan dengan suara kamu di rekaman kamu Tapi kamu hanya ingin mengedit sedikit aja di dalamnya Kamu tinggal pilih menu simpan Nah dan disini kamu ketekan tanda setting ini Nah kamu boleh tekan di koleksi dulu Jadi ini adalah tempat dimana kamu boleh menyimpannya dulu di koleksi ini Misalnya kita kasih nama tampung sebelum kamu publish ke podcast kamu Jadi kamu tinggalkan aja di koleksi Nah sekarang dia udah tersimpan di tools yang berwarna ungu ini Seperti gambar file di komputer itu ya Nah jadi tunggu dulu nih sampai dia menyimpan prosesnya Gak cukup lama kok Nah ini ada keterangannya baru saja Jadi ini adalah yang menekankan bahwa kamu baru saja merekam suara kamu Jadi ini belum publish ya Nah disini Kamu coba play Nah kita mulai merekam ya Selamat pagi Nah kalau kamu udah merekam Sekarang siap untuk kita edit ya Sebelum kita publish tekan dulu tiga tanda kecil dot itu yang ada di sebelah kanan Nah disitu akan muncul pilihan tambahkan musik latar Edit audio, ganti nama, ekspor audio, dan hapus permanen Kamu pilih yang edit audio Nah sekarang kita udah masuk di tampilan edit audionya Dimana kalau misalnya kamu ingin mengedit atau membuang part yang tidak ingin kamu masukkan dalam podcast kamu Kamu bisa lakukan disini Yang pertama itu aku bakal arahkan Dimana tempatnya aku akan memotong part yang ingin aku buang Kita tekan pisahkan Dan juga Nah setelah itu kita tekan pisahkan lagi Nah jadi Sudah muncul dua garis yang berwarna umu ini Nah jika udah muncul dua garis yang berwarna umu ini Kamu bisa atur bagiannya dimana kamu ingin membuang part yang tidak ingin kamu masukkan Perekamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi bagiannya itu cuma sampai disini ya Yang bakal aku buang Dan selanjutnya kita tekan lama Di bagian tengah atau part yang ingin kita buang itu Dan kita tekan hapus segmen Jadi ketika kita coba memutarnya Kita play dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu Udah bisa ter Jadi udah otomatis terdelen Jadi kita tinggal tekan simpan Disini ada dua pilihan Simpan sebagai satu segmen Kamu juga bisa membaginya menjadi dua segmen Tapi untuk ini opening aja Aku pilih simpan sebagai satu segmen aja ya Nah jadi tampilannya itu seperti ini Ini yang pasti dan ini yang kamu edit Disini juga keterangan Yang gendit ya Nah setelah itu Kamu boleh ke rasanya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu Jumpa di podcast saya Masih baru banget nih Tapi mudah-mudahan Podcast yang bakal saya hadirkan Untuk kamu semua ini bermanfaat ya So dengerin podcast aku Nah setelah aku bisa minta yakin Sama yang aku buat ini Aku bakal tambahin dia back sound Ya untuk nambahin back sound itu Jadi disini ada di samping kanan Ada pilihan tanda tambah Atau tanda plus itu Dan juga ada tiga dot kecil itu ya Yang bersusun itu Nah jadi kamu tinggal klik dot kecil yang bersusun itu Nah disitu bakalan muncul tambahkan musik Jadi dia loading nih untuk menambahkan musik latar Disini banyak banget yang bisa kamu pilih Dari yang cheerful, calm dan juga ada yang elektronik Nah sesuai aja dengan mood kamu seperti apa Jadi kamu bisa pilih sesuka hati Bahkan sebelum kamu milih Kamu juga bisa mendengarkan dulu masing-masing back sound yang ingin kamu pilih itu Apakah udah sesuai dengan suara kamu, podcast kamu itu atau enggak Jadi aku pilih back sound ini aja Nah setelah itu Dia bakalan tersimpan lagi dengan file yang berbeda Jadi ini sangat-sangat aman jika misalnya kamu ingin kembali dengan file yang kedua tadi Atau kamu ingin merubah back soundnya Nah sekarang kita coba play dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu? Jumpa di podcast saya Sebar banget nih Tapi mudah-mudahan podcast yang bakal saya hadirkan untuk kamu semua ini bermanfaat ya So, dengerin podcast aku Nah jadi kamu udah bisa mengganti nama dari podcast kamu yang pertama ini Untuk bisa mengenalinya Yang mana udah siap kamu atur atau kamu range ya nanti di segmen episode kamu Di sini aku tulis Di sini aku tulis Welcome to my podcast Kita klik konfirmasi Jadi suara kamu yang udah kamu rekam dan juga udah kamu tambahin musik di dalamnya ini Akan dengan sendirinya mengatur besar kecilnya back sound dari musik Back sound dari musik yang kamu tambahkan tadi Jadi tenang aja Kamu gak usah menurunkan gainnya Tapi dengan otomatis bakalan diatur dengan aplikasi ini Nah selanjutnya kalau misalnya kamu melihat Ada tulisan import di bagian atas itu di sebelah kanan Nah itu fungsinya adalah Kamu bisa memasukkan juga Nah kamu tekan izinkan dulu ya Kamu bisa memasukkan file MP3 atau suara kamu Yang kamu edit dari platform lain Misalnya kamu udah edit suara kamu dan juga kamu udah susun menggunakan back sound di aplikasi Adobe Atau juga Adobe Audio Atau juga mungkin aplikasi smartphone kamu yang lain Nah kamu juga bisa masukkan dia ke dalam aplikasi Encore ini melalui fasilitas import tadi Oke selanjutnya kita akan masukkannya ke episode Nah jadi kita tekan tanda tambah aja Aku bakalan tekan setting Ya tekan tanda setting itu Dan aku akan simpan dia di new episode atau episode baru Nah setelah itu kita simpan Dan sekarang kita masuk ke halaman episode kita Nah disini kalau kamu lihat udah ada tanggal pembuatannya ya Nah disini juga udah ada suara kita yang udah di mixing itu tadi Oke jadi selanjutnya kalau disini kamu bisa menambahkan sound effect Atau juga kamu pengen menambahkan interlude atau jeda ya Di setiap segmen podcast kamu Itu juga bisa kamu lakukan Dan kamu juga bisa menambahkan musik jeda ataupun sound effect di dalamnya Nah kita coba dengan menambahkan interlude dulu atau jeda ya Podcast ini musik yang ingin kamu tambahkan Bisa kamu play dulu untuk menilarnya Kira-kira musik seperti apa yang kamu inginkan Oke saya bakalan pilih ini Dan saya tinggal tambahkan ke episodenya Nah setelah itu dia bakal Sini Dan kita bakal dengar nama Hasilnya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu Jumpa di podcast saya Masih baru banget nih Tapi mudah-mudahan podcast kamu bakal saya hadirkan Untuk kamu semua ini bermanfaat ya So dengerin podcast aku Nah jadi dia otomatis bisa menyesuaikan Antara suara kamu dan musik yang udah terpasang di podcast kamu itu Nah jika kamu pengen menambahkan sound effect ya Di dalam podcast kamu Kamu juga bisa memilihnya Memilihnya Di halaman suara Nah kamu tinggal pilih yang mana kamu suka Dan kamu tambahkan ke episode kamu lagi Nah sekarang kita atur penempatannya yang pas dulu ya Lalu kita dengarkan sama-sama Jangan lupa disimpan ya Biar posisinya bisa berubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu Jumpa di podcast saya Masih baru banget nih Tapi mudah-mudahan Podcast kamu bakal saya hadirkan untuk kamu semua ini Bermanfaat ya So dengerin podcast aku Disini kamu juga bisa menambahkan lagu Dengan durasi yang pendek ya 30 detik aja Kita coba tambahkan lagu Dance Monkey Nah jadi ini Coba aja ya Menambahin lagu juga sama Langkah-langkahnya Seperti kamu menambahkan sound Dan juga menambahkan interlude tadi Atau musik jeda tadi Terima kasih telah menambahkan lagu Terima kasih telah menambahkan lagu Mau like Nah jadi kamu tambahkan lagi ke episode Dia otomatis bakal tersimpan Nah udah masuk Dan jika misalnya kamu udah rasa susunannya udah pas Kamu gak usah ubah Tinggal kita dengarkan sama-sama hasilnya seperti apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi Apa kabar kamu? Jumpa di podcast saya Masih baru banget nih Tapi mudah-mudahan Podcast yang bakal saya hadirkan Untuk kamu semua ini Bermanfaat ya So dengerin podcast aku I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance Just one more time Ooh, I've seen you, seen you, seen you Every time And do my, I, I, I I like your style You, you make me, make me, make me wanna cry Jadi ini hanya bisa selama Jadi durasi ini itu hanya 30 detik aja ya Untuk kamu ditambilkan di podcast kamu Nah setelah kamu udah yakin dengan semuanya Kamu udah cocok dengan pengaturannya Kamu tinggal klik terbitkan Dan kamu bisa tulis dulu Setelah itu kamu bisa deskripsikan Bisa tulis dulu Dan kamu bisa tulis disini Terus, di bawahnya Dan kita bisa pilih foto yang ada di bawahnya nah tampilan ini akan menjadi layar utama dari podcast kamu itu ya ya jadi setelah itu kita tumuh diunggah gambarnya disini ada pilihan terbitkan sekarang atau enggak tanggal terbit dan disini kamu bisa memilih sesuai dengan pilihan tanggal yang ingin kamu kan, tapi kalau misalnya enggak yaudah kamu pilih aja terbitkan sekarang bahkan tak ya yang mungkin berkaitan dengan dengan podcast kamu podcast blogger atau apa yang ini setelah itu setelah itu nah kalau di halaman ini kamu bisa ceritain tentang isi podcast kamu materi-materi apa aja yang bakal kamu bahas dan kamu terbitkan di podcast kamu jadi ini bisa membuat pendengar kamu itu lebih mudah mengenali warna dari podcast kamu itu setelah itu kamu bisa memilih untuk mempublisnya dengan memilih pakai deskripsi ini atau kamu juga bisa membuatnya nanti untuk mengupload tampilan dari podcast kamu itu sendiri kamu bisa memilih dari tiga item ini cari foto upload gambar dan pilih satu untuk saya cari foto ini banyak banget yang direkomendasikan dari aplikasi ini dan gambarnya itu bagus-bagus banget ya nah untuk kali ini saya bakal memilih mengupload foto dari gambar yang ada di galeri saya aja jadi saya bakal pilih pilih dulu nih kira-kira gambar apa yang lucu dan juga bisa memikat pendengar ya atau penikmat dari podcast ini untuk mendengarkan podcast saya nah sepertinya saya bakal memilih gambar ini gambar kucing lucu ini nah sekarang kita udah masuk di kolom kategori dimana podcast kamu ini bakal kamu diminta untuk mengisi kategori kira-kira menggambarkan podcast kamu itu seperti apa apakah itu makanan komedi atau drama nah kamu bisa milih disitu tapi kalau untuk podcast saya sendiri karena ini percobaan aja saya pilih asal-asalan aja saya pilih how to aja nah mungkin kamu pengen memberikan tutorial atau cara nah bisa kamu pilih how to ya untuk sebagai kategori pilihan kamu di podcast kamu ini nah kalau untuk bahasa ya jelas ya kita pakai bahasa indonesia dulu ya oke kamu klik lanjutkan dan tunggu beberapa saat jika udah selesai jika udah selesai seperti ini berarti podcast kamu udah siap untuk terbit disini ada pilihan publish my podcast atau tidak sekarang kamu juga bisa publishnya nanti jadi aku coba publish sekarang nah bakal muncul tampilan seperti ini nah itu dia tutorial cara untuk bisa menggunakan podcast dengan cara mudah hanya dengan menggunakan smartphone kamu dan dengan satu aplikasi oke dan mudah-mudahan kamu suka dengan tutorialnya please like, comment, and subscribe jangan lupa tekan tombol loncengnya bye-bye wait a minute let's selamat menikmati selamat menikmati